Atau j'ai 19 ans, atau j'ai 24 ans Kalau mau lebih cepat, j'ai 24 ans Itu boleh banget kalau memang sudah paham namanya liaison Tapi kalau misalnya teman-teman gak bisa, j'ai umurnya berapa teman-teman? Misalnya umurnya umur aku 19, j'ai 19 ans Jadi teman-teman pastinya harus hafal angkanya ya Jangan sampai lupa, padahal baru kemarin Oke, kita ke alamat dan tempat asal, jadi asal daerah Nah untuk menanyakan alamat, biasanya Langsung nih, bisa kelabitu atau kelabitevu Ya, kelabitu atau kelabitevu Abit, itu dari kata abit, yang artinya tinggal, itu kata kerja Teman-teman Kelabitu, ya, kelabit Ingat di Perancis huruf H itu haram hukumnya untuk di-ha-kan Jadi, alias jangan di-pronounce ya, jangan disebutkan Jangan dilawalkan Jadi H itu, ya, kalau di awal ya, ingat teman-teman Jangan pernah dibaca, itu haram Ya, jadi Kel-habit-tu Ya, kel-habit-tu Selama cepat, kel-habit-tu Bisa juga Kel-habite-vu 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 Bukan vu, ya, tapi kalau vu itu soalnya nanti jadinya Itu jadi déjà vu Oke, itu untuk menanyakan address Tempat tinggal Nah, untuk menanyakan Asalnya dari mana? Gitu Kel-habit-tu Origen Atau bisa Kel-habit-tu Origen Kel-habit-tu Origen Atau Kel-habit-tu Origen Origen, ya, artinya, ya Asal, gitu Kel-habit-tu Kel-habit-tu Origen Atau Kel-habit-tu Origen Gitu, ya Itu caranya Well, next Teman-teman Untuk Tempat dulu, ya Untuk tempat tinggal Nah, untuk menjawabnya itu seperti apa? Jabit 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 itu artinya saya tinggal Nah, kalau Langsung, ya Kalau biasanya di Perancis itu Kalau untuk nomor Jalan Itu tidak memakai kata depan A Ya Karena Sudah ada penunjuk jalannya Bahwa lemah dia tinggal di jalan Itu Jadi Tidak Di Tidak ada Kata penghubung Gitu Jadi Kalau misalnya Jalan dan nomor Misalnya Saya tinggal di jalan Setia Budi Nomor Sebelas Misal Jabit Setia Budi Nomero Eh Belum Belum Nomero Bukan Nomero Uno Nomero Nomero Onze Tadi kan sebelas Nomero Onze Jadi ada namanya Jabit Rue Setia Budi Nomero Onze Atau Kalau Langsung nih Misalnya Kayak Molok Misalnya Saya tinggal di Surabaya Jabit Surabaya Udah gitu Atau Jabit Jakarta Atau Jabit Semarang Atau Jabit Makassar Atau Jabit Medan Atau Jabit Pranciskan Karena Tidak ada Kota-kota Di Indonesia Tidak ada Bahasa Pranciskan Jadi Ya Tinggal Jakarta Jabit Aja Jangan Jabit Aja Jakarta Itu Jangan Atau Tinggal Di Itu Kalau Misalnya Kota Tapi Kalau Misalnya Langsung Misalnya Saya Tinggal Di Hotel Misalnya Nama Apartemen Hotel Apa Ya Hotel Mary Hotel Pin Masa Prancis Misalnya Jabit Atau Lapartemong Jabit Alapartemong Lapartemong Namanya Ya Jabit Lapartemong Nomor De Apa Ya Lhotel Rouge Misalnya Namanya Apartem Lagi Misalnya Gitu Teman Teman Ya Atau Misalnya Kalau Langsung Kenegara Nih Teman Teman Jadi Di Prancis Semua Benda Ini Itu Memiliki Gender Alias Memiliki Pengelompokan Dari Gender Di Masing-masing Nah Termasuk Pada Negara FYI Banyak Sekali Rata-rata Negara Di Dunia Yang Dia itu Huruf depannya Adalah Adalah Vokal Itu Biasanya Dia Biasanya Kenapa ini Semua Itu Dia Feminal Contohnya Indonesia Indonesia Jadi Ang Nang Dronizi Tapi Contohnya Disini Ada Enfong Itu Bukan Huruf Vokal Tapi Memang Dia Veminal Itu Memang Dari Sananya Suara Punggung Suntusnya Atau Emang Suntusnya Halo Tes Tes Sekarang Kalau disini Suaranya Jelasnya Jelas Jelas Tes 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 Jadi kalau misalnya nih Jadid Ruh melatih Nomero diset Jadid Jadid Ingat saja jangan dibaca Jadid Jadid Ruh bukan Ruh Jadi Ruh Ini caranya Rue de Chanel Nomero 2 Sembilan tinggal disitu Atau kalau misalnya nih Kalau mau nama tempat saja Jadid Apoitier Jadid Apoitier Itu bukan dari Prancis Bisa tempat Poitier Jadid Apoitier Atau misalnya di negara yang maskulang Jadid Apoitier Jadid Apoitier Atau Jadid Apoitier Atau bisa juga Jadid Apoitier Paiba Paiba itu bahasa Prancisnya Belanda ya teman-teman Kenapa Paiba? Karena kalau dihatikan tuh negara Dengan pulau-pulau yang rendah Ya nether Gitu Jadi Misalnya Kalau mau lengkap juga boleh Misalnya Si Melin tinggal di Prancis Semua di Rujalan De Chanel Nomor 2 Jadid Apoitier 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 Jadid Apoitier Rue Setiabudi Numero De 129 Mar 29 Itu Alamat kamu Saya Jangan-jangan Betul A Bandung A Jawa West Ya Karena kalau Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Barat Timur Utara Ponyang Ada Rahmat Amin Itu bisa diartikan Kalau dipanggil Kisanya enggak Ya Gitu A Bandung A Jawa West Ang Indonesia Gitu Boleh di next Kalau pasal nih Asal dia tadi tuh Tidak terikat Mau negaranya Maskulang Mau negaranya Feminang Mau Pluriel Mau Kotaknya Atau Kamu bilangnya Di Mana Gitu Di Kayak Kota Apa Kota Di Pramil Juvian Di Dijun Atau Juvian Di Shandai Atau Juvian Di Sini Itu Boleh Juvian Domezi Juvian Juvian Itu dari kata Venir Venir Itu artinya Gini Ya Di Banjung Abit Abit Itu Sebentar Kalau Venir Itu lama Stay Sama Pada Masa Inggris Ya Kalau Abit Itu Stay Kalau Venir Itu Apa Ya Kayak Nah Nah Tes Sekarang Sudah jelaskah Suaranya Suaranya Oke Mantap Saya ulangi lagi Jadi Misalnya Nih Saya Dari Jepang Je Vien De Japon Jepang Itu Japon Terus Misalnya Saya Dari London 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 Ada Bahasa Perancis Nih Je Vien De Londres Itu Untuk London Londres Londres Bukan Londres 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 Lain Kalau Bahasa Perancis London Itu Londres Misalnya Saya Dari Paris Je Vien De Paris Gitu Boleh Saya Dari Itali Je Vien D Itali Je Vien D Itali Gitu Boleh Dan Sat Terus Jadi Mou Pakai Kota Mou Pakai Provincie Misalnya Je Vien De Apa Ya Je Vien De Bali Ya Boleh Je Vien De Bali Gitu Tau De Di Kota Boleh Provinsi Boleh Negara Boleh Tanpa Memandang Dia Mas Kulang Feminal Plurial Untuk Konteks Negara Oke Baldy Next Kita Ke Pembahasan Selanjutnya Apakah Itu Kebangsaan Nationality Untuk Pertanyaannya Seperti Apa Kalau Misalnya Tanya Quelle Votre Nationality Quelle Votre Nationality Boleh Boleh Juga Quelle Ta Nationality Quelle Ta Nationality Kalau Mua Versi Sepan Quelle Votre Nationality Gitu Atau Quelle Ta Nationality Boleh Ingat Ya Quelle Votre Nationality Atau Quelle Ta Nationality Boleh Jadi Nah Disini Ada Mbak Tari Dari Indonesia Besar Prancis Indonesia Indonesia Nah Bisa Untuk Laki Laki Itu Je suis Indonezian Bukan Bukan Sien Karena Kalau Sien Kalau Indonezian Itu Perempuan Kalau Indonezian Itu Laki Laki Jangan sampai Salah Je suis Indonezian Kalau Kansai Berarti Elle Elle Indonezian Gitu Kalau Biar Senang Aja Elle Koreen Gitu 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 Je suis Itu Ada Kata Kerja Jari Nanti Nanti Boleh Nanti Kita Belajar Tapi Untuk Konteksnya Jangan Sampai Salah Ya Andonezian Itu Laki Laki Apa Nek Andonezian Itu Perempuan Andonezian Andonezian Ang Sama Ong Itu Beda Ya Kalau Yang I N Itu Dibacanya O Eh Sorry Ang I N Itu Ang En Dibacanya O Agak Agak Eng Tapi Bukan Eng Jadi 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 Kayak Tapi E Kalau yang Perempuan Ang Don Nes Yen 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 Netral Yang Lain Ya Ataupun Dia Memang Trans Itu Konteks Yang Lain Itu That's Your Personal Profile Oke Boleh Di Next S